Berikut ini adalah 6 tips dasar untuk bertahan dalam LDR atau Long Distance Relationships. Hubungan jarak jauh itu sangat-sangat menantang dan sangat bikin sedih, gelisah, dan galau memang. Tapi, hanya orang-orang hebat dan dewasa yang bisa bertahan dalam LDR. Kita langsung aja masuk kepada poin yang nomor 1, yaitu adalah usahakan untuk telepon atau video call daripada hanya sekedar chatting. Dan ini coba diusahakan setiap hari. Kalau bisa dischedulkan, dalam seminggu misalnya bisa telepon 3-4 kali daripada nggak telepon sama sekali. Dan jika kondisi kalian tidak memungkinkan untuk telepon, ya minimal chatting. Nomor 2, beri kata-kata apresiasi atau pujian kepada pasangan. Contohnya, beri pujian, beri dukungan, doa, katakan thank you, I love you, dan kata yang paling susah untuk dikatakan, I'm sorry. Nomor 3, jangan dengarkan apa kata orang lain, yaitu teman atau sahabat. Karena terkadang mereka justru yang bisa merusak hubungan spesial ini. Ini adalah hubungan lu dan pasangan lu. Jadi, jangan terlalu dengerin apa kata orang lain. Karena biasanya mereka sok tahu, dan mereka nggak tahu kondisi lu dan pasangan juga. Make sure lu dan pasangan punya komunikasi yang baik supaya nggak ada hal-hal buruk yang terjadi. Apalagi, interferensi dari orang lain. Nomor 4, ini bicara soal komunikasi, yaitu adalah ceritakan segala hal dalam hubungan kalian. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, ya. Dari yang sangat detail sampai hal-hal yang mungkin cuma mengganggu lu sedikit, atau ada yang lucu sedikit, semua diceritain aja. Tapi yang wajib cerita adalah hal-hal yang penting, hal-hal yang baik, atau ada keputusan hidup yang penting, lu bicarakan semuanya ke pasangan lu. Nomor 5, bikin goal atau target pencapaian untuk hubungan ini. Dua contoh yang paling gampang adalah, satu, kapan bisa ketemu lagi? Misalnya setahun sekali, setahun dua kali, atau setiap tiga bulan ketemu. Ini semua tergantung jaraknya kalian. Cuma coba untuk diusahakan dan dibicarakan, dan di-set goal untuk bisa ketemu bersama. Dan yang nomor 2 adalah, kapan mau ke tahap yang lebih serius lagi? Tentunya kita semua nggak ada yang mau namanya LDR untuk selamanya. Ya, karena pasti satu hari harus ada yang settle, suatu hari harus ada yang ngalah pindah. Hal ini kan pasti tujuan akhirnya adalah pernikahan. Jadi coba untuk dibicarakan bersama dengan pasangan. Dan yang terakhir nomor 6, ini hal yang sangat penting, yaitu adalah kepercayaan. Jadi lu percaya dengan pasangan, dan pasangan bisa percaya juga dengan lu. Dan jangan cuma asal tau aja, tapi coba disampaikan juga kepada dia. Melalui kata-kata, action, lu juga boleh komunikasikan apa yang lu mau dalam hubungan ini. Ekspektasi lu, cara lu bisa berkomunikasi, cara menyampaikan kepercayaan itu. Karena kalau LDR nggak ada komunikasi, nggak ada effort, nggak ada komitmen, nggak ada kepercayaan, itu kan sangat-sangat susah. Bonus tip, selalu ingat end goal-nya. Karena kalau lu mau bertahan dalam LDR, cara dapet kekuatannya, oksigen kita adalah harapan. Ingat bahwa suatu hari, ini semua akan berakhir, lu akan bersama dengan pasangan lu. So that's it, semoga video ini bermanfaat dan semangat untuk semuanya yang sedang dalam LDR atau long distance relationship. Karena gue pun juga seperti itu. Sounds off in the comment section below, kalau ada tips atau ada pembahasan, nggak apa-apa, kita bisa bahas bersama. I'm Brandon Lim, signing off. Peace out. Sub indo by broth3rmax